Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7, Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Saya sendiri dengan nama Jesse Firly Yusol Syaris dengan NIM1902885 Dan juga teman saya bernama Fauzan Akiel dengan NIM1908481 Di sini kami akan membahas mengenai sifat inovasi dan juga kecepatan adopsi Yang pertama yaitu ada sifat inovasi Rogers menyimpulkan terdapat 5 karakteristik umum inovasi yang mempengaruhi kecepatan difusi Yaitu ada relative advantage, compatibility, complexity, observability, and triability Yang pertama yaitu relative advantage Atau keuntungan relatif Dimana sebuah inovasi harus lebih dari inovasi yang sebelumnya Sebuah inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya Menurut Mardikanto, tahun 1988 menyebutkan bahwa terdapat 3 keuntungan di dalam relative advantage Yang pertama yaitu ada keuntungan teknis yang berupa produktivitas tinggi, ketahanan terhadap risiko kegagalan, dan berbagai gangguan yang menyebabkan ketidakberhasilannya inovasi Yang kedua ada keuntungan ekonomis yang berupa biaya lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi Yang ketiga ada keuntungan sosial psikologis Seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, dan juga kebutuhan-kebutuhan sosiologis Relative advantage atau keuntungan relatif menandakan bahwa sebuah inovasi haruslah memiliki nilai kebaruan yang melekat dan menjadi ciri yang membedakan dengan yang lainnya Yang kedua, compatibility atau kesesuaian Kesesuaian inovasi terhadap nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, dan juga kebutuhan Kesesuaian inovasi dengan ide-ide sebelumnya akan mempercepat proses adopsi Begitupun sebaliknya, pengalaman buruk atas sebuah inovasi yang sebelumnya akan menghambat proses adopsi untuk inovasi yang ada saat ini Compatibility atau kesesuaian juga dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak begitu saja dibuang Selain karena faktor biaya yang tidak sedikit, namun inovasi yang lama juga dapat menjadi proses dari transisi ke inovasi yang baru Yang ketiga, complexity atau kerumitan Tingkat kesulitan atau kemudahan sebuah inovasi untuk dipelajari dan digunakan Semakin mudah sebuah inovasi untuk dipelajari dan digunakan, maka proses adopsi akan semakin cepat Begitupun sebaliknya, jika inovasi sulit dipelajari dan sulit untuk digunakan, maka proses adopsi akan semakin lama Namun, apabila sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan juga cara yang lebih baik, maka tingkat kerumitan pada umumnya tidak akan menjadi masalah yang penting Meskipun inovasi yang ada, tingkat kerumitannya lebih tinggi dari inovasi yang sudah ada sebelumnya Yang keempat, observability atau kemudahan diamati Observability atau kemudahan diamati yaitu sebuah inovasi harus dapat diamati Jika sebuah hasil dari sebuah inovasi mudah dilihat dan dikomunikasikan, maka adopsinya pun akan semakin cepat Observability atau kemudahan diamati ini dilihat dari bagaimana inovasi itu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari inovasi yang sudah ada Yang kelima, yaitu tryability atau kemungkinan dicoba Yaitu inovasi dapat diterima oleh masyarakat apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang ada sebelumnya Sehingga, sebuah produk inovasi harus melewati fase yang disebut dengan uji publik Dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi Dengan kata lain, inovasi dapat dicoba oleh masyarakat sebelum masyarakat memutuskan untuk mengadopsi inovasi tersebut Yang selanjutnya, ada kecepatan adopsi Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi Ada lima faktor Yang pertama, sifat-sifat inovasi Yang kedua, tipe keputusan inovasi Yang ketiga, saluran komunikasi Yang keempat, sistem sosial Dan yang kelima, gencarnya usaha agen pembaru Yang pertama, yaitu sifat inovasi Ada relative advantage atau keuntungan relatif Ada compatibility atau kesesuaian Ada complexity atau kerumitan Ada observability atau kemudahan diamati Dan ada trialability atau kemungkinan dicoba Terima kasih untuk saudari Jesse sebelumnya telah menjelaskan materi tersebut Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi Selanjutnya, yaitu terdapat tipe keputusan inovasi Terdapat tiga keputusan inovasi Yaitu Keputusan opsional Dan keputusan kolektif Dan yang terakhir ada keputusan otoritas Pasti teman-teman di sini bertanya Apa sih maksud dari ketiga tipe itu? Yang pertama, keputusan opsional Yaitu keputusan yang dibuat dengan mengabaikan keputusan orang lain dalam sistem sosial Dan yang kedua, yaitu keputusan kolektif Keputusan ini dilakukan dengan individu-individu dalam sistem sosial Setelah melewati suatu kesepakatan bersama Atau telah dimufakati Dan yang terakhir, yaitu keputusan otoritas Keputusan ini dilakukan oleh seseorang Yang memiliki kekuasaan tertinggi Daripada individu lainnya dalam sistem sosial tersebut Faktor selanjutnya Yaitu saluran komunikasi Tentu saja Dalam faktor kecepatan adopsi Komunikasi itu sangat penting Jika tidak adanya komunikasi Maka tentu saja akan sulit mengadopsi suatu inovasi Nah, pemilihan saluran komunikasi ini juga sangat berpengaruh Terhadap kecepatan pengadopsian suatu inovasi Inovasi yang rumit Dibutuhkan saluran komunikasi langsung Antara inovator dengan adapter Agar adopsi suatu inovasi Dapat tersampaikan dengan baik Hingga bisa terlaksanakan Kemudian ada juga inovasi yang tidak begitu rumit Apabila inovasi tersebut tidak terlalu rumit Maka dapat menggunakan saluran komunikasi masa Seperti mejalah, poster, radio, televisi, koran, buku, dan media masa lainnya Faktor selanjutnya Faktor selanjutnya yaitu sistem sosial Kecepatan adopsi juga dipengaruhi oleh sistem sosial Terutama norma-norma yang berlaku pada sistem sosial tersebut Adopsi pada sistem modern cenderung lebih cepat Karena sudah mulai adanya pemikiran menerima inovasi Sedangkan sistem tradisional biasanya lebih lambat Karena biasanya masih sulit menerima hal-hal baru Faktor selanjutnya yaitu faktor terakhir Yaitu gencarnya usaha agen pembaru dalam mempromosikan inovasi Kecepatan adopsi juga dipengaruhi oleh gencarnya usaha-usaha promosi Yang dilakukan oleh agen-agen pembaru Nah disini Mardikanto menjelaskan Bahwa semakin rajin penyuluh menawarkan inovasi Maka kecepatan adopsi suatu inovasi juga akan meningkat Usaha keras agen pembaru itu ditandai dengan Lebih seringnya mereka berada di lapangan daripada di kantor Mereka lebih sering mengadakan kontak dengan para adaptor Terutama kontak-kontak pribadi untuk menyebarkan ide baru Lebih banyak anggota masyarakat yang mereka hubungi Dan lebih beragam jalannya yang ditempuh untuk mencapai pesan-pesan inovasi Nah selain lima faktor tersebut Disini menurut Sukartawi terdapat beberapa hal yang sama pentingnya nih Dalam membekan kecepatan adopsi Yang pertama umur Yang kedua ada pendidikan Yang ketiga ada keberhasilan mengambil resiko Yang keempat ada pola hubungan Yang kelima ada karakteristik psikologi Yang keenam ada sikap terhadap perubahan Yang ketujuh ada motivasi berkarya Yang kedelapan ada aspirasi Sembilan fatalisme Dan yang terakhir ada sistem kepercayaan Nah kita udah sampai ke topik terakhir nih Yaitu strategi percepatan inovasi Bagaimana sih strategi agar kecepatan inovasi adopsi itu dapat berjalan dengan baik Bagaimana saja kriterianya Mari kita bahas Yang pertama Yaitu inovasi sebagai kebutuhan belajar adopter Inovasi akan mudah diterima halayak sasaran Apabila inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan Untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh halayak Yang kedua Yaitu inovasi memberikan keuntungan bagi adopternya Nah hal-hal pertama yang dilihat oleh halayak umum itu biasanya Mengadopsi adalah keuntungan yang akan diperoleh oleh adopter Menurut Muirigi Menyatakan bahwa dalam proses difusi inovasi kepada adopter Harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan adopter Sehingga adopter tersebut juga dapat melihat Apa sih keuntungan dari inovasi tersebut kepada dirinya Selanjutnya Yang ketiga Yaitu inovasi memiliki kompatibilitas atau keselarasan Keselarasan inovasi dengan kebiasaan Pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki oleh halayak sasaran Menjadi tolak ukur dalam mengadopsi suatu inovasi Dan yang keempat Yaitu inovasi mendayagunakan sumber daya yang sudah ada Jadi sumber daya-sumber daya yang sudah ada yang ada di sekitar mereka Digunakan untuk mendukung penggunaan inovasi tersebut Yang kelima Inovasi terjangkau oleh finansial Sederhana Tidak rumit Dan mudah dilakukan Tentu saja Apabila inovasi tersebut justru mempersulit hidup Maka tidak akan ada yang mau mengadopsi inovasi tersebut Dan yang terakhir Inovasi mudah untuk diamati Inovasi mudah diamati ini Maka banyak adopter yang mampu menggunakannya Dengan meniru tata pelaksanaannya Tanpa bertanya kepada para ahli Dengan demikian Proses difusi adopsi Sehingga Terjadinya Proses adopsi Yang meningkatkan jumlah adopter Yang Dan Ya Kita sudah sampai di pehujung presentasi Sekian dari kami Like dan share apabila bermanfaat Berikan komen apabila Anda memiliki pendapat sendiri Dan jangan lupa subscribe Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati